Final BWF World Tour Finals 2022 tak semulus harapan pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Anthony Sinisukaginting Anthony Sinisukaginting harus mengakui keunggulan Victor Axelson pada final BWF World Tour Finals 2022 yang digelar di Nimbatur Arena Thailand Minggu 11 Desember 2022 Victor Axelson pemain nomor 1 dunia hanya perlu 2 game saja untuk mengalahkan Anthony Kinting dengan skor 21-13 dan 21-14 Kekalahan Anthony Kinting yang terjadi dengan waktu yang relatif cepat cukup mengejutkan sebab Axelson mencapai bawa final dengan performa yang kurang meyakinkan Setelah dikalahkan HS Paranoi Pada laga terakhir fase grup Axelson kesulitan untuk mengalahkan Kodai Naroka dari Jepang di babak semifinal Di sisi lain, Anthony melaju ke final BWF World Tour Finals 2022 dengan rekor tak terkalahkan walaupun menghadapi lawan yang di atas kertas lebih sulit Anthony Kinting sebenarnya sudah mencoba menerapkan gaya permainan Paranoi dan Naroka Akan tetapi, mengeksekusi tak semudah menjanakan Saya menerapkan permainan Rally seperti yang Paranoi dan Kodai lakukan kemarin melawan dia Tapi sayang tidak berjalan dengan baik Ucap Anthony dalam rilis BBSI Dari sebelum masuk, saya sudah menyiapkan diri Siap main capek, tapi di lapangan memang tidak mudah Saya dan Victor tepat dan jamat strategi Ya, kesabaran itu menjadi kunci Di game kedua, saya coba terus cari celah Tapi kan pun jalan terus Ketika sudah tidak ketemu, caranya jadi banyak mati sendiri Saat menghadapi Naroka, Axelson terlihat kesulitan menghadapi bola-bola rendah sang pemain muda Naroka sempat membaksa Axelson membuat pengembalian yang buruk Dengan drop shot ataupun dengan mengadu netting Saat laga final melawan, Anthony segini suka ginting Mencoba hal yang sama Beberapa di antaranya membuahkan hasil Namun kali ini, Axelson tak mudah dimatikan Pertahanan Axelson lebih kukuh hingga mampu menjurupin Jarak point yang makin besar membuat Anthony ginting kehilangan arah Selain malah memberi umpan dengan bola tanggung Anthony sering mati sendiri Karena semis yang terburu-buru Utamanya pada game kedua Mengenai perubahan performa dalam waktu sehari ini Axelson menunjukkan kondisi lapangan sebagai penyebabnya Ya, ketika menghadapi Naroka Axelson mengaku tidak nyaman karena angin yang terlalu kencang Axelson terlihat kiku ketika berkali-kali membuang poin dari pengembalian yang keluar Adapun saat melawan Anthony ginting Kesalahan demikian jarang dilakukannya Saya pikir hari ini lebih mudah untuk mengendalikan koknya Ujar Axelson Ya, anginnya tak sekuat seperti kemarin lah Jadi saya bisa bermain dengan lebih berdaya diri Lebih memegang gedali Dan saya merasa bermain dengan cukup baik di semua aspek hari ini Penampilan kuat Axelson pada final BWTU VINAS 2022 Juga tidak terlepas dari pemulihan fisik yang bagus Laga melawan Naroka cukup mengawas fisik Axelson Karena berlangsung intens dengan durasi 1 jam 23 menit Paling lama di antara partai semifinal lainnya Saya hanya mengikuti rutinitas harian saya Saya beristirahat dengan cukup Makan dengan benar Dan melakukan segalanya dengan baik Ungkapnya Pekan ini sangat luar biasa bagi saya Dan sejujurnya Saya merasa cukup baik dengan kondisi tubuh saya Saya sedikit terkejut dengan bagaimana tubuh saya meresponnya Saya puas dengan kondisi fisik dan mental saya Saya tidak mengalami jedera Saya merasa sehat dan bisa berlatih semaksimal mungkin Keberhasilan Axelson menjuara BWTU VINAS 2022 menghadirkan catatan spesial Ya, Axelson menyamai rekor Lee Jong-Wai dari Malaysia Sebagai pebulu tangkis yang bisa menjuara turnamen akhir tahun ini sebanyak 4 kali di sektor yang sama Axelson sebelumnya menjadi juara tunggal putra BWTU VINAS 2021 Super Series VINAS 2017 Dan Super Series VINAS tahun 2016 Untuk bisa menjadi juara sebanyak 4 kali rasanya gila bagi saya Kata pemain bursa 28 tahun ini Ya, Lee Jong-Wai adalah seseorang legenda Bisa bersanding dengannya dalam rehan gelar Super Series atau VINAS itu luar biasa Saya mengalami tahun yang hebat Dan saya sangat senang bisa bermain dengan baik melawan kintik Yang sangat saya hormati Axelson mencoba merendah Termasuk ketika ditanya apakah akan merebut 8 gelar dalam setahun lagi pada tahun 2023 Saya tidak tahu Saya hanya berusaha memberikan yang terbaik Ya, dan terus berada di jalan yang sama Tugas Axelson Semoga tahun depan ada banyak momen bagus selama nanti saya di lapangan Katanya lagi menutup percakapan Ya, Pak Benton Lopas Itulah pengakuan Vector Axelson Tentang permainannya saat melawan Antonis ini juga ginting Kalau menurut kalian gimana nih? Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta dukung untuk channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Dari channel ini Terima kasih telah menonton!